selamat menikmati dalam bahasa Inggris Names of the day Nama-nama hari They are seven days in a week Ada tujuh hari dalam satu minggu They are Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Friday Saturday Saturday Sunday Sunday Monday Monday Hari Senin Tuesday Hari Selasa Wednesday Hari Rabu Khusus untuk hari Rabu Perhatikan cara pengucapannya Huruf day pada kata Wednesday Termasuk ke dalam Silent letter Yaitu huruf yang tertulis Namun tidak dibunyikan Alias silent Jadi Cara membacanya bukan Wednesday Tetapi Wednesday Thursday Hari Kamis Hari Kamis Hari Jumat Saturday Hari Sabtu Sunday Hari Minggu Monday Monday Tuesday Wednesday Thursday dan Friday disebut dengan weekdays hari kerja disebabkan pada hari-hari tersebut orang-orang melakukan aktivitas rutin seperti bekerja dan sekolah Ada pun Saturday dan Sunday disebut dengan weekend atau akhir pekan dimana pada kedua hari tersebut orang-orang memiliki lebih banyak waktu luang untuk beristirahat ataupun pergi berlibur The day's Vocabularies Kosa kata yang berkaitan dengan hari beserta contoh kalimatnya Today Today Hari ini I go to the museum today I go to the museum today Today Saya pergi ke museum hari ini Tomorrow Tomorrow Esok hari I will come to your house tomorrow I will come to your house tomorrow Saya akan datang ke rumahmu besok Yesterday 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 Kemarin I wasn't at home yesterday I wasn't at home yesterday Saya tidak ada di rumah kemarin The day after tomorrow The day after tomorrow Esok lusa My grandparents My grandparents will visit us the day after tomorrow My grandparents will visit us the day after tomorrow Kakek nenek saya akan mengunjungi kami esok lusa The day before yesterday The day before yesterday Kemarin Lusa I met my old friend the day before yesterday I met my old friend the day before yesterday Saya bertemu teman lama saya kemarin lusa Day of Hari libur Yang dimaksud ialah hari di mana orang tidak bekerja atau sekolah disebabkan alasan tertentu Seperti libur karena kabut asap, cuti melahirkan, ataupun sakit I've got a day off from work today Hari ini saya cuti kerja Holiday Hari libur Yang dimaksud ialah hari yang memang secara resmi merupakan hari libur Baik dikarenakan libur tanggal merah, perayaan hari besar keagamaan atau nasional, ataupun hari libur semesteran Kami akan pergi liburan ke Singapura tahun ini Asking the day Menanyakan hari dalam bahasa Inggris What day is it today? What day is it today? Ini hari apa ya? It's Monday It's Monday Ini hari Senin What day will it be tomorrow? What day will it be tomorrow? Esok hari apa ya? It will be Tuesday It will be Tuesday Besok hari Selasa What day was it yesterday? What day was it yesterday? Kemarin hari apa ya? It was Sunday It was Sunday Kemarin itu hari Minggu What day comes after Wednesday? What day comes after Wednesday? Hari apa setelah Rabu? It is Thursday It is Thursday Itu hari Kamis Kata depan dengan menggunakan Perlu kamu ketahui bahwa ketika kita menyatakan atau membuat kalimat dengan menggunakan hari Maka preposition atau kata depan yang digunakan adalah on Bukan in Ataupun at Contohnya On Monday On Tuesday On Wednesday On Thursday On Friday On Saturday On Sunday Dia akan datang ke rumahku pada hari Kamis Dia akan datang ke rumahku pada hari Kamis Pada hari Minggu That's all for now Sampai jumpa di video selanjutnya Have a good day See you Jika kamu suka video ini Jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya Jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya